PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Ketua Panitia PPDB SMA Negeri 5 Batam, Priska Hayati, menyebutkan sesuai arahan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, pihaknya memberikan pengumuman kelulusan pada pukul 9 pagi, yang selanjutnya pendaftaran ulang. Pada tahun ajaran 2018-2019, SMA Negeri 5 Batam diberi kuota hanya menerima 252 siswa baru, yang terdiri dari dua jurusan yakni 3 kelas jurusan IPA dan 4 kelas jurusan IPS. Sementara masing-masing kelas akan diisi sebanyak 36 siswa. Sesuai dengan edaran Provinsi Pak yang di website jam 9, anak kan bisa menggunakan username dengan password, setelah pengumuman, mereka boleh datang ke sekolah, ngambil nomor antri untuk daftar ulang. Di daftar ulang itu tahapan yang harus dilalui, mulai dari verifikasi, menyesuaikan dengan data apa yang dimasukkan dia pada saat pendaftaran PPDB, kemudian baru ke loket daftar ulang. Meskipun telah mengumumkan sebanyak 252 siswa yang diterima, namun panitia sekolah sepertinya tidak menutup kemungkinan akan adanya penambahan kuota untuk kembali menampung para siswa yang tidak diterima melalui pendaftaran online melalui jalur zonasi. Usai menyerahkan berkas dan melakukan pendaftaran ulang sesuai jurusan yang dipilih, para wali murid kemudian langsung mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu pelunasan uang SPP. Selamat menikmati.